Sekarang kita belajar logaritma Yang kita cari dari logaritma itu kan sebenarnya pangkat Pangkat dari eksponen Kayak misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8 Ini kalau kita mau ubah jadi logaritma Berarti kan yang kita cari kan pangkat logaritma Berarti kita tulis log Yaudah langsung 3 Kan yang kita cari kan pangkat Sama dengan pangkatnya kan logaritma 2 nya di atas 8 nya di dalam 2 log 8 9 3 Atau misalnya 3 pangkat 4 Misalnya 81 3 log 4 81 Ini tulis aja logaritma 4 nya kan pangkat Yang dicari dari logaritma itu kan pangkat Berarti langsung aja sama dengan pangkatnya 81 nya ke dalam 3 nya di atas Seperti itu Nah misalnya lagi 4 pangkat 2 sama dengan 16 Berarti kan log log 2 nya itu kan di luar 2 nya kan pangkat Jadi kan jadi sama dengan logaritma 16 nya masuk ke dalam 4 nya ke sini Sekarang kita coba Dasar-dasar dari logaritma Misalnya Sifat-sifatnya Sifat-sifatnya ya Kayak misalnya Ya sifat-sifatnya dari logaritma Misalnya 2 log 4 Sama dengan Nah kuncinya adalah Kita Membuat Si 4 ini sama seperti indeksnya ini Ya 4 itu sama seperti yang di atas Kita bikin sederhana Pokoknya bentuk Bentuk dari angka-angka semua yang disini Ini harus dibikin sederhana Misalnya 2 log 4 itu bisa jadi 2 enggak Bisa kan 4 itu bisa jadi 2 Jadi 2 pangkat 2 Ya Terus satu lagi Logaritma Kalau ada angka di atas sama di bawah Itu bisa dicoret Ya Kalau angka di atas kecoret Otomatis logaritmanya kecoret Jadi jawabannya 2 Kan ini sisanya 2 kan Lagi Misalnya 3 log 81 Berarti 3 log Nah 81 seharusnya harus jadi 3 800 harus jadi 3 Bisa kan Jadi 3 pangkat berapa 3 pangkat 4 Sama kan Coret Kalau sama Jadi 4 Seperti itu Nah sekarang 3 Misalnya Banyak kalau begini 9 log Misalnya 81 Ini berdua bisa disederhanakan Logaritma itu harus dibikin Pangkat Angka-angkanya itu Diusahakan dibikin pangkat Kalau bisa Kayak 9 9 bisa jadi pangkat kan 3 pangkat 2 ya Log 81 81 itu kan 3 pangkat 4 Sama dengan Nah yang di atas Yang disini Empatnya turun ke sini Ke bawah Nah kalau 2 nya 2 nya turun Di bawahnya lagi Jadi Jadi 3 log 3 Boleh kita coret Ya Karena kan sama Ya 4 bagi 2 Jawabannya 2 Gitu Ya Lagi ya Misalnya 4 Misalnya 16 Lock Misalnya 49 Ya Berarti 16 itu 2 pangkat 4 ya Pokoknya dibikin pangkat Aja Lock 49 itu 7 pangkat 2 Berarti 2 nya ini 2 nya ada disini Ya Terus 4 nya ini Pangkatnya Turun ke bawah 2 Sisa 2 log 7 Sama dengan 2 bagi 4 kan Setengah Setengah 2 log 7 Begitu Ya Setengah Ini 2 log 7 Ya 2 bagi 4 kan Setengah 2 log 7 kan Gak bisa diapa-apain Ya Atau kalau mau disederhanain Bisa nih Bikin sederhanain Jadi 2 Lock Nah Setengah ini Pindah kesini Kembali lagi ke asal Setengah ini Jadi Setengah ini Ya Dianggap satu nih Dianggap kesatu-kesatuan Jadi Kesini Sama dengan 2 log Pangkat setengah itu kan Pangkat setengah itu kan Akar ya Akar 7 Begini boleh Begini juga boleh Ya Nah Sekarang kalau Misalnya Itu kan udah Udah Pangkat-pangkat kan Kalau misalnya 1 Dibagi 3 log Misalnya 9 Ya Itu sama aja Ini harus naik ke atas nih Ya Kalau dia mau naik ke atas Jadi 9 Log 3 Jadi dibalik ya 9 tadi di bawah Jadi di atas Ya 3 nya tadi di atas Jadi di bawah Kalau dibalik Ya Kalau misalnya begini Misalnya 4 Per 2 log 7 Ya Berarti 4 Dikali 4 nya tetap 7 nya Jadi di atas Log 2 nya jadi Di bawah Seperti itu Ya Lagi Misalnya Logaritma itu kan Kalau misalnya dia Penjumlahan Ya Itu kan Sama aja Perkalian kan Ya Sama kayak pangkat Kalau pangkat Kalau Kebalikan dari pangkat Kalau pangkat itu Dikali Ya Pangkatnya itu jadi tambah Ya Kalau misalnya Dibagi Berarti jadi dikurang Nah kalau ini Kalau dijumlahin Ya Ini jadi dikali Ini kan udah sama nih Dengan syarat Ya Yang di atas itu sama Yang di atas itu sama 1 sama 2 Kalau ini 2 ini 3 Nggak bisa Ini 2 log Ya 4 kali 16 Ya Sama dengan 2 log 64 2 log 64 itu bisa jadi 2 kan Ya Ya 2 pangkat 6 Ini 2 sama 2 Seperti yang tadi Coret kan Karena sama Sama dengan 6 Seperti itu Kalau misalnya Dibagi 3 log 3 log Misalnya 8 1 Sorry Dikurang 3 log Misalnya 9 Logaritmen kan Kalau misalnya dia dikurangkan Sama aja dibagi Berarti 3 log 8 8 8 1 Dibagi 9 Berarti 3 log 8 1 Dibagi 9 3 Eh 3 9 Ya Sama dengan 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2 Ya 3 pangkat 2 Coret Sisanya 2 Gitu Ya Oke Bagian pertama Cukup Next Video Bagian kedua Terima kasih